Halo guys, jumpa lagi di channel saya, Yanto Jiga. Di video kali ini saya akan kasih tips kepada teman-teman bagaimana cara TV LED yang seperti ini biar lebih awet. Serta nanti akan saya kasih tahu tutorialnya bagaimana cara juga menyalakan TV dan mematikan TV dengan benar. Kita langsung saja di tips pertama. Oke, teman-teman, kalau TV LED ini banyak merek. Jadi, saya nggak bisa sebutin satu-satu di sini, teman-teman. Itu tergantung pilihan teman-teman mau merek ini, mau merek itu. Dan di video ini saya nggak memilih salah satu dari merek tertentu atau merek ini bagus, merek ini bagus, atau rekomendasi merek ini nggak. Jadi, teman-teman, itu tergantung pilihan teman-teman. Dan tips buat teman-teman juga yang mau cari LED TV itu bisa teman-teman ambil rekomendasi dari saudara, keluarga, kerabat, atau teman kerja atau di Google bisa juga. Dan itu juga bisa menentukan pilihan teman-teman atau keuntungan dan kerugian teman-teman. Terus, kalau TV LED ini, ya, namanya TV LED atau LED ini sama ya. Mengeluarkan cahaya. Terus, kumpulan lampu LED yang bisa mengeluarkan warna gitu ya. LED itu sama. Nah, yang membedakannya adalah kayak seperti prosesornya, dia pakai OS-nya apa, terus dari segi bahannya, dia watt-nya berapa, terus dari segi framenya, dan service center juga bisa juga menentukan ya, pilihan teman-teman. Contohnya, service center-nya dekat, pelayanan service center-nya bagus, perpatnya murah, atau nggak ribet ya pengoperasiannya, itu juga bisa menjadi pilihan teman-teman. Karena mematikan TV dengan benar. Kadang-kadang, untuk mematikan TV ini, ya, kita cuek ya. Tapi itu sebenarnya pengaruh banget ke TV LED kita yang di rumah. Nah, teman-teman, kalau TV LED ini, hampir sama cara mematikannya dengan TV tabungnya dulu. Kalau TV tabungnya dulu, dia punya saklar di TV-nya, yang suka, kalau kita tekan itu, powernya itu suka ke dalam banget, itu adalah saklar untuk dari TV tabung. Pernah saya lihat dulu, ya, di TV LED ada yang pakai saklar, tapi sekarang sudah nggak ada. Rata-rata TV LED yang sekarang ini, dia nggak pakai saklar di belakang TV-nya, atau dia nggak pakai, memang sama sekali nggak pakai saklar ya. Ya, rata-rata sekarang ini nggak pakai. Nah, teman-teman, dia sama ya dengan TV tabung, ada mode stand-by-nya juga, dan TV LED juga ada mode stand-by-nya. Tapi, lebih bagusnya ya, teman-teman, kalau kita matikan TV ini, bisa dari remote, tapi tetap kita harus cabut colokan TV-nya, jangan dibiarkan stand-by. Kalau kita matikan dari remote, teman-teman, itu biasanya kita matikan sekali, dan kita cabut colokan listrik TV-nya. Atau, teman-teman, tahan di tombol remote, biasanya kan ada tombol merahnya itu, yang powernya, itu tahan sampai muncul tulisan seperti ini di TV-nya, dan dia akan nanti posisi stand-by, dan kita akan baru cabut colokan TV-nya. Terus, teman-teman, jangan pakai saklar yang ada lampu indikatornya, yang cuma hanya mutuskan satu jalur. Lebih saya saranin pakai yang memutuskan dua jalur, karena aliran listrik itu masih, ya, masuk ya, teman-teman, atau masih keliling di TV LED, teman-teman, itu, kalau misalkan cuma satu jalur yang mati. Kadang-kadang kalau di yang ada lampu indikator itu, kita lihat, itu, perhatikan, teman-teman, kadang-kadang itu masih kedip-kedip di dalamnya, biarpun terangnya nggak udah mati, tapi tetap masih ada yang kedip-kedip, karena mungkin dari elektronik itu di dalam itu masih nyambung, atau lampu indikator itu tuh masih nyambung, jadi belum mati keseluruhan. Tapi kalau yang pakai lampu indikatornya, teman-teman, pilih yang bisa matikan dua jalur, jangan yang satu jalur, bisa saya rekomendasiin itu. Jadi, matikan dua jalur. Jadi, bukan hanya satu jalur. Kalau satu jalur, biasanya, di lampu indikator dari stock contact itu, masih ada sedikit kedip-kedip. Dan itu juga pengaruh banget ke TV LED kita. Untuk colokan-colokan yang lain juga, lebih saya saranin untuk TV LED ini, satu colokan, jangan digabungi dengan colokan yang lain. Kayak colokan kipas, kayak colokan casan handphone, atau colokan speaker, atau daya listrik lebih tinggi dari yang TV LED, itu juga kadang-kadang pengaruh. Tinggalkan input yang berlebihan atau yang tidak terpakai. Nah, teman-teman, harus perhatikan juga input yang terdapat pada TV, seperti kayak HDMI, Apple, atau Optical-nya, yang kadang-kadang kita nggak pakai. Mending teman-teman, kalau misalkan di dalam posisi atau jangka panjang nggak pakai, mending teman-teman cabut. Dan teman-teman juga harus perhatikan untuk dari kualitas HDMI. Dan kualitas HDMI ini ada banyak ya, teman-teman ada yang low, ada mid, dan ada yang high. Jadi teman-teman juga harus perhatikan untuk dari kualitas HDMI ini. Karena HDMI ini juga bisa menyebabkan layar kita itu bisa bergaris. Contohnya, kita udah nyalakan TV, tapi posisi dari player kita masih stand-by, dan HDMI-nya kecolok di TV. Itu juga teman-teman harus hindarin. Kalau misalkan player itu nggak dipakai, mending teman-teman cabut HDMI-nya, atau ya matikan si playernya. player-nya, jadi kita juga harus hindarin. Dan ini juga teman-teman, kalau kita pakai monitor, untuk TV ini sebenarnya, ya beda kualitasnya monitor dengan TV LED atau TV buat nonton biasa. Jadi, ya kualitasnya beda lah gitu ya. Jadi, memaksakan nanti si TV ini untuk jadikan monitor. Jadi berbeda ya teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan itu, ya monitor itu berbeda dengan TV. Kalau kita paksakan, ya lama-lama juga bakalan rusak. Teman-teman harus juga perhatikan area peletakan TV, atau letak dari TV. Contohnya, dari kelebapan, ya ada arah panas, dari debu. Ya, kita juga harus perhatikan. Jangan kita biarkan juga, kayak cahaya matahari itu langsung ke TV, ke area TV, atau kena ke layar TV kita. Itu juga kadang-kadang bisa merusak komponen yang ada di dalam TV-nya. Terus, teman-teman, untuk dari ventilasi udara, itu hawa panas yang di dalam ruangan, itu juga bisa bikin TV LED kita itu cepat panas, dan ya bikin cepat rusak. Dari kelebapan, ya, sebenarnya kita harus sebisa mungkin ya, usahakan kalau TV ini jangan sampai lembab. Dan kita harus tetap kering si mesinnya. Jadi kalau mesinnya kering, itu nggak akan karatan, teman-teman. Ya, jadi kadang-kadang kalau lembab itu, ya masuk ke dalam TV, itu bisa bikin-bikin si komponen-komponen itu juga dalam karatan, dan cepat lengket si debu-debu. Ya, itu juga bisa bikin cepat rusak. Teman-teman juga harus perhatikan dari tingkat kecerahan dan kontras TV. Kalau kecerahan dan kontras TV LED yang lebih tinggi, juga akan membuat si TV LED kita itu lebih cepat panas, dan itu akan bikin cepat rusak. Dan teman-teman bisa juga menyesuaikan sesuai dengan, ya, area di dalam ruangan itu ya, untuk dari tingkat kecerahannya. Jangan sampai terlalu tinggi banget. Biasanya kalau di toko, kita pakai yang standar. Dan teman-teman juga bisa menyesuaikan tingkat kecerahannya yang berdasarkan dia di dalam ruangan tersebut ya. Tegangan listri di rumah juga sangat pengaruh banget ke TV LED kita. Nah, teman-teman harus perhatikan juga. Kalau misalkan di rumah itu tegangan listri tidak stabil, lebih saya sarankan pakai stabilizer biar lebih aman ke TV LED kita. Bersihkan layar TV LED secara rutin. Nah, teman-teman tujuan kita juga untuk membersihkan layar TV LED ini biar juga lebih awet. Nah, untuk membersihkan layar TV LED juga kita harus hati-hati, teman-teman, jangan sembarangan. Biasanya kalau TV yang udah berumur 4 bulan, atau 1 tahun, atau 2 tahun, belum pernah dibersihkan, itu berbeda ya tampilan layarnya. Itu agak biasanya agak buram. Apalagi ada yang ngerokok di rumah, biasanya kalau kita lap dini layarnya itu, biasanya ada warna kuning. Itu sebenarnya dari asap roko, teman-teman. Atau ada banyak debu yang nempel di layarnya. Apalagi kalau anak yang suka ya kasih telapak tangan lah gitu ya di TV-nya, itu mungkin ya kalau kita nonton ya nggak enak gitu. Kenapa kok jadi buram ya nggak enak ya di tontonnya. Nah, teman-teman kita juga harus membersihkan layar TV LED-nya. Nah, teman-teman untuk membersihkannya, lebih saya saranin pakai kain seperti ini. Ini adalah kain pembersih kacamata. Dan ada cairannya juga untuk membersihkannya kacamata itu, biasanya kita semprot dulu ke sini ya. Jangan kita langsung semprot ke layar TV LED-nya, hindarin kena air di bawah sini. Nah, itu nanti akan bisa menyebabkan, kalau kena air di sini, bisa menyebabkan layar TV LED kita itu bergaris ya, teman-teman. Terus untuk dari layarnya itu, jangan sampai kita pakai lap kandebo. Lap kandebo memang bagus, halus dia. Jadi, nggak bikin kasat di layar TV atau nggak bikin kegoresh di layar TV. Tapi, agak buram. Nanti agak buram kalau kita pakai kandebo. Mending saya saranin pakai kain seperti ini atau pakai kain yang ada karetnya. Atau kain karet ya, seperti ini. Nah, untuk membersihkannya, teman-teman, kalau misalkan tadi kita pakai cairan, kita semprot dulu di kainnya. Jangan sampai banyak banget ya. Sedikit aja. Dan jangan sampai teman-teman tadi semprot di layarnya. Nah, untuk membersihkannya, kalau sudah disemprot, teman-teman tinggal gosok seperti ini. Jangan dibolak-balik. Bahaya kalau dibolak-balik, itu biasanya nanti agak coretan di layar TV LED-nya. Oke, teman-teman, demikian tips dari saya. Semoga TV LED di rumah teman-teman lebih awet. Dan kalau misalkan ada yang mau ditanya mengenai hal lain di TV LED, teman-teman bisa nanti tambahkan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.